Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Arizona digital Halo selamat siang ya untuk mas bro mas bro dan mbak si semua apa kabarnya di siang hari ini pada kesempatan kali ini kita berada di Kampung Sekera rencananya kita bakal masuk ke Pantai Pulau Putus ya di siang hari ini ada apa aja di Pantai Pulau Putus bakal kita intip ya sekarang posisi udah dek di depan masjid ya mendekati SMA negeri satu bintan Pantai Pulau Putus itu dulunya juga cukup rame tapi belakang ini udah sepi ya udah enggak ada pengunjungnya dan seperti apa kelihatannya sekarang seperti apa penampakannya seperti apa penampakannya makanya kita coba masuk ya ini ada warung-warung sebelum SMA dan di depan ini ada SMA negeri satu bintang pohon-pohonnya udah mulai ditebangin kelihatannya di gerbang masuknya dan ini haltenya waduh simpang masuk ke Pantai Pulau putusnya kelewatan Mas Bro hehehe kita terpaksa putar balik dulu ya gara-gara mengulas SMA negeri persimpangan masuknya kita jadi kelewatan deh ada rumah-rumah biru di sebelah kanan rumah penduduk ya dan untuk simpang masuknya itu Mas Bro dan teman basis sebelah kiri di sebelah Ruko yang baru dibangun di depan ini ya ada jalan setapak nanti masuk ke sana nah ini dia yang di depan ini kita belak kiri kita telusuri jalan ini jalan yang setapak ya berpasir kiri kanan dipenuhi lalang dan rumput-rumput tinggi Pantai Pulau Putus ini masih berada di Kelurahan Tanjung Uban Utara ya di Kampung Sekera Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan provinsi Kepulauan Riau ya bagi teman-teman semua yang udah lama masuk nggak masuk ke sini mungkin agak sedikit rindu ya hehehe dengan pantai ini mengingat pantai ini dulunya merupakan salah satu pantai yang menjadi idola ya untuk tempat pariwisata masyarakat Tanjung Uban atau masyarakat Tanjung Uban Utara ataupun juga masyarakat-masyarakat yang lainnya kita terus telusuri ke dalam nggak jauh sih dari persimpangan tadi dari jalan aspal masuk ke dalam nggak jauh sih cuman hanya beberapa menit perjalanan aja ya kalau lo kalau 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 dihitung dengan meter eh kemungkinan satu kiloan lah ya seribu meteran lah ada simpang ke kanan tadi kalau di daerah pantai ya yang mendominan adalah pohon-pohon kelapa biasanya tapi di sini kok nggak begitu banyak pohon kelapa ya kalau dulu-dulu kayaknya banyak loh di sini pohon kelapanya sekarang tinggal semak-semak blukar kayak gini aja rumput-rumput tinggi aja ada pohon kelapa satu satu aja hehehe Oke kita belok kiri juga di sini sepertinya aroma-aroma pantai udah kecium ya kita coba dulu ke kiri ini ya sebelah kiri ini ada kuburan makam lama makam tua kita coba masuk sini dulu kita intip dulu pantai ini salah satu pantai di sekera ini agak adem di sini ya nah itu dia kuburannya ada makam tua di sana pohon-pohon pinus tinggi menjulang membuat suasananya jadi adem ya kita jalan kaki aja ke sana kita lihat dulu bro ada apa di sana nah itu di sana kelihatan pantai sekera yang lainnya ya tanjung uban di sana sebelah kanan sedikit batam lautan biru di depan kita nah indah kan pemandangannya cantik mantap ini salah satu pantai yang berada di sekera ini kampung sekera oke oh ada penampakan ya ibu-ibu emak-emak satu orang hehehe kali ini guide kita berbeda bro mas bro dan mbak sis biasanya guide nya anak bujang ya sekarang udah emak-emak guide nya sekalian kenalan lah ya kan hehehe kenalin tuh teman sekamar saya hehehe oke kita lanjutkan perjalanannya ya kita lanjut ke pantai pulau putusnya nah seperti apa gerangan jalannya sekarang kita bakal lanjut ke depan belok kiri lagi di depan ini jaman-jaman dulu pulau putus itu banyak orang-orang camping di sana agak sedikit hutan sekarang bro kita lihat ini pohon-pohon tinggi menjulang kiri kanannya agak-agak hutan dikit ya tapi gak banyak-banyak amat sih membuat suasana adem tapi jalannya tetap jalan setapak ya kenapa ya pantai pulau putus ini gak dikembangkan menjadi tempat pariwisata seperti pantai-pantai yang lainnya ya kalau pantai-pantai yang lainnya kan udah dibikin warung-warung pondok-pondok makannya sedangkan ini enggak kemungkinan gara-gara jauh dari jalan ini ya mas bro makanya enggak di eksplor sedemikian rupa ya masih di jalan setapak di kiri kanannya ada ilalang di depan kita udah kelihatan lagi pantai sudah dekat inilah pantai pulau putusnya yang penuh dengan batu-batu nanti spot-spot bagus untuk berfoto-foto di pantai ini mudah-mudahan kedepannya pantai ini bisa berkembang lagi dan rame dikunjungi ya kita lihat di depan sana yang di situ dulu itu sebuah pulau juga lah ceritanya tapi udah kena abrasi ya di situ ya kena abrasi jadi udah hanyut pulaunya ya hanyut pulaunya tinggal ya tinggal batu-batunya aja ada turunan agak terjal turunan tajam bukan terjal ya kalau terjal itu batu-batu biasanya terjal turunan tajam turunan tajam mohon maaf ya bro ya salah salah ucap salah kata oke di depan kita ini udah masuk ke pulau putus ya bro mantap ini pemandangannya indah cantik ya kan di depan ini kita bakal berhenti kita parkir dulu nah di depan sini ya kita berhenti dulu di sini ada pohon-pohon tumpang di sini itu dia ada sebuah tanjung ya kan daratan yang menjorok ke laut itu disebut tanjung tanjung apa namanya gak tahu oke kita coba turun dulu kita lihat dulu pantainya seperti apa pantai pulau putus ini udah pasti gak ada orang ya itu tanjungnya cantik ya mantap itu di daerah sana sungai kecil dan juga lagoy ya oke kita turun dulu aduh banyak minyak-minyak hitamnya ini bahaya ini ya kena kaki kita harus hati-hati nih woy pemandangannya cantik di sini ya mantap untuk foto-foto pulau putus ini cukup mantap nih bro batu-batunya ombaknya kita maju ke depan dulu nah ini ada sedikit hutan-hutannya untuk berteduh ya dari sengatan matahari cuman sayangnya yaitu gak ada orang jualan di sini hehehe pantai ini gak dikembangkan gak dieksplor gak dieksplor lagi ya kan kalau zaman dulu zaman-zaman saya SMA dulu bro woy pantai ini cukup rame ya apabila hari minggu ada namanya pantai pulau putus terus pantai sungai lepah antara dua itu aja kalau gak ke sungai sungai lepah ya ke pulau putus ini pantai dinda pantai cemara pantai tua hamid itu belum dieksplorasi orang ya belum ada lah ceritanya pantai alami semua yang jualan pun masih jarang-jarang ini dia bro pantainya pantai berbatu mirip-mirip trikoral itu itu dia guide kita bro ngapain guide kita itu sibuk-sibuk katanya hehehe kita coba berdiri di atas batu ini bro oke kelihatan pulau batam itu diseberang sana bro itu pulau batam ya mantap agak-agak biru agak-agak biru langitnya biru mumpung cuaca cerah hari ini bro makanya kita sempatkan untuk melihat-lihat ke pantai ini ya kalau ngambil foto ke arah tanjung sana wuih cantik benar ya mantap ada kelihatan ombaknya kelihatan pantai berbatunya kelihatan kelihatan pohon-pohonnya itu baru mantap ya oke kita langkahkan kaki lagi ke atas kita coba lihat dulu tempat-tempat orang camping ini ya kan rame kemarin orang rame nih kalau camping-camping di sini anak-anak muda tapi belakangan ini kayaknya nggak tahu ya tapi yang jelas pasti masih adalah beberapa orang yang keluar masuk sini diantaranya bapak-bapak nelayan orang yang pergi mencari hewan-hewan laut kalau di sini istilahnya itu bekarang mencari ketam gonggong gonggong kayaknya udah nggak ada lagi di sini ya kayak rangah masih ada ya bapak-bapak yang masuk ke sini buat mancing atau nelayan-layan dan ini situasi ini ada batu-batu di sini ya bro ya ini dulu tempat kami kalau dulu untuk camping-camping ini agak-agak adem di sini dan di sebelah sini kita telusuri masih ada batu-batunya pokoknya tempat ini cantik loh untuk foto-foto bagi bro-bro dan sis-sis semua yang belum pernah ke sini silahkan berkunjung aja ya foto-foto yang eksotik hehehe nah ini kan ada tempat bakar-bakarnya bekas pembakaran berarti tempat ini masih dikunjungin orang ya walaupun nggak rame seramai pantai-pantai yang lainnya di daerah sekera ini kita coba di daerah sini dulu kita turun dulu ke batu-batunya kita lihat situasinya di sini cantik ya kelihatan pulau batam di depan sana lihat sini ya ada akar-akar besar ini lautnya biru ya laut biru menandakan dalam oh ini ada jaring-jaring nelayan yang hanyut mungkin jaring nelayan apa jaring apa ini sepertinya udah udah agak lapu ya jaringnya udah mulai lapu nah ini dia pantai sekera yang lainnya di depan sana kelihatan panjung uban kelihatan di depan sana dan sebelah kanannya itu batam ya pulau batam pulau bintan itu berdampingan dengan pulau batam sekedar informasi aja bagi mas bro mas bro atau mbak sis yang belum tahu ya oke kita coba naik lagi deh dan untuk pantai ini memang jarang ya orang-orang yang mandi-mandi disini itu jarang soalnya lautnya sedikit besar ombaknya di pantai dibandingkan dengan pantai yang lainnya di sekera ya makanya takut orang mandi terus ada palung-palungnya yang bisa nanti membuat kita terperangkap di palung itu dan bisa-bisa ya merenggut nyawa lah ceritanya pernah ada beberapa kejadian disini makanya mungkin itulah salah satu yang membuat pantai ini gak dieksploitasi lagi ya ini juga ada nih jaring-jaring nelayan yang tersangkut ini bukan tersangkut sengaja disangkutkan ini oke kita udah jalan pulang kita belok kiri dulu kesini kita bakal coba intip dulu ada pelabuhan masyarakat di depan sana depan sana ada pelabuhan gimana keadaannya sekarang makanya kita coba intip dulu oh ada burung barusan ada burung terbang-terbang burungnya burung apa gak tahu namanya pohon-pohon disini udah tua-tua betul udah umur puluhan tahun bahkan mungkin ada yang berumur ratusan tahun pohon-pohon ini sepertinya sih sepertinya ada rumah penduduk satu di sebelah kanan tadi kita terus melaju ke depan dulu ya mas bro dan mbak sis kita bakal intip dulu deh jembatan eh jembatan pelabuhan tersebut kalau tak salah itu pelabuhan nelayan di kampung sekera ini kalau tak salah kalau salah mohon koreksinya ya bagi penduduk sini yang mengetahui itu pelabuhan apa mohon koreksinya di komentar di bawah ya oke kita coba intip dulu kita belok kiri ke sana ada apa aja banyak sampah-sampah sampah-sampah kayunya disini ya sudah mulai kelihatan itu mas bro dan mbak sis pelabuhannya di sebelah kanan ini panjang menjulang ke tengah ya menjulang itu menjulang itu biasanya tinggi ke atas ya ini menjulang ke tengah itu pelabuhannya kita lihat dari jauh aja enggak sempat ke sana ya kalau ke sana jalannya agak beda lagi dan itu dia pulau putus yang tadi kita kunjungi kelihatan dari sini dan ini ada sampah-sampah kayu yang bertumpuk-tumpuk di pinggir pantai ini ada juga sampan tegoleknya sampan tegolek oke kita lanjutkan perjalanan lagi ya jalan pulang lagi sepertinya guide kita udah kehausan tuh ambil air barusan oke mas bro dan mbak sis semua sampai disini dulu ya video kita pada kesempatan hari ini hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2020 oke kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf ya jangan lupa koreksi kata-kata saya di kolom komentar di bawah akhir kata jangan lupa ya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arizona Digital dan akhir kata ini baru akhir kata ya akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton